selamat menikmati aku gak bisa upload video yang budgeting untuk minggu pertama di bulan Februari ya teman-teman kodarullah aku baru kemalangan juga jadi mohon dimaklum ya teman-teman tapi disini aku udah bikin budgetnya kok dari jauh-jauh hari cuman untuk uploadnya itu gak sempet ya teman-teman naikin dia budget aku untuk minggu pertama oh ya teman-teman kabarnya gimana nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT dan buat teman-teman yang lagi sakit semoga Allah angkat segera penyakitnya ya agar teman-teman bisa beraktifitas kembali dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe like dan komen semoga video-video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku aku ucapkan selamat datang semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video-video aku ini seperti biasa ya teman-teman sesuai dengan judul aku bakalan buat budget review untuk minggu pertama di bulan Februari ini nah disini aku lagi buat tabel untuk catatannya ya teman-teman untuk sisa budget di minggu ini gak ada tersisa sama sekali ya teman-teman karena ada beberapa kategori yang over budget dan alhamdulillah itu bisa aku tutupin pakai dana darurat ya teman-teman untuk pendapatan suami aku sendiri itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun ya teman-teman tapi insyaallah alhamdulillah bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini aku lagi buat kategori yang pertama itu ada beras aku budgetkan 110 ribu dan aktual juga 110 ribu kemudian untuk token listrik itu 52 ribu dan aktual juga 52 ribu kemudian untuk gas juga 20 ribu untuk galon 15 ribu kemudian belanja bulanan 20 ribu untuk orang tua 50 ribu internet 20 ribu kemudian untuk makan untuk makan sini aku budgetkan 150 ribu ternyata aktualnya itu adalah 174 ribu ya teman-teman jadi disini aku minus sebesar 24 ribu kemudian untuk transportasi yang awalnya aku budgetkan 20 ribu ternyata aktualnya itu 25 ribu dan disini aku juga minus sebesar 5 ribu nah untuk jatah 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 disini aku juga minus ya teman-teman yang awalnya itu aku budgetkan 25 ribu ternyata aktualnya itu adalah 35 ribu jadi disini aku minus sebesar 10 ribu 500 dan yang terakhir itu ada sedekah jaga-jaga dan saving itu gak ada sisanya ya teman-teman dan di bawahnya ini aku juga bikin catatan kalau pengeluaran di minggu ini banyak sehingga ada beberapa kategori yang over budget ini tuh gunanya sebagai pengingat aku ya teman-teman kalau kondisi keuangan aku di minggu pertama ini over budget jadi aku bisa rubah lagi atau bisa mengontrol untuk di minggu minggu berikutnya untuk di minggu ini aku hanya bisa saving sebesar 33 ribu ya teman-teman karena aku lebih mendahulukan kebutuhan dulu nah sisanya itu baru aku tabung ya teman-teman sebenarnya sih untuk tabungan ini harusnya itu di awal ya teman-teman tapi karena beberapa kondisi jadi aku anggarkan dari sisa uang budgetnya ingat ya teman-teman setiap pengeluaran orang itu berbeda-beda berbeda pendapatan berbeda pula pengeluaran berbeda pula tanggung jawab jadi kita gak bisa patokin di angka ya teman-teman yang terpenting itu gimana cara kita untuk mengelola keuangan agar bisa cukup untuk kebutuhan hidup sampai disini dulu video aku kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman sampai ketemu di video aku berikutnya terima kasih